Sebenarnya idul fitri itu kan kembali ke fitrah, yang pokok pelajarnya adalah bagaimana kita melewati idul fitri itu, tapi nuansa yang kita bawa, nuansa ramadhan, contohnya gini, setiap ramadhan orang pasti berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, setiap ramadhan orang pasti berlomba-lomba menjadi orang yang soleh dan solehah, tapi ketika idul fitri lewat, itu semua kadang-kadang terlupakan gitu, kayaknya udah gak ada bekasnya sama sekali, justru setelah idul fitri itulah pelajaran kita yang sangat bermanfaat, apakah setelah sebulan kemarin kita ujian, kita bawa enggak, lulus apa enggak, bukan berarti di bulan puasanya ini, malah justru setelah ramadhan itu. Terima kasih telah menonton!